Intro Di Balimau yang kerap dilakukan warga kota Padang di Hamin 1 Ramadan tetap perlu menjadi perhatian. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah saat ini. Mengingat hal itu pemerintah kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD menggelar apel pasukan pengamanan Pambalimau di kota Padang. Apel yang dipimpin oleh wali kota Padang Hendri Septa tersebut dilangsungkan di lapangan upacara Komplek Perkantoran Balai Kota Padang, AIPACAH pada Kamis Pagi tanggal 31 Maret 2022. Apel tersebut diikuti oleh PLT Kalaksa BPBD Arfian, Kasatpol PP Mursalim, Kadis Perdagangan Andre Algamar, Kepala Dinas Parwisata Eri Sanjaya, serta Kabak Prokopim Amri Zalrengganis, dan unsur terkait lainnya. Terlibat dalam kesempatan itu personil BPBD Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Damkar Kota Padang, dan lainnya. Selain itu juga hadir unsur organisasi kebencanaan seperti Taruna Siaga Bencana Tagana, Kota Padang, Kelompok Siaga Bencana KSB, Basarnas, dan penggiat kebencanaan lainnya. Dalam sambutan dan arahannya, Wali Kota Padang Henry Septa mengatakan bahwa tradisi balimau di Kota Padang tidak dibenarkan. Meski demikian, pihak yang bersama unsur terkait lainnya tetap perlu siaga untuk pengamanan Pambalimau di Kota Padang pada sehari Jelang Ramadhan, 1443 Hijriah. Sesuai hasil rapat bersama unsur Forkopimdal, Kemena Kota Padang, MUI Kota Padang, dan DMI Kota Padang serta unsur Ormas terkait lainnya, beberapa waktu lalu sepakat melarang balimau bagi masyarakat. Menurut Wali Kota Henry Septa, balimau tidak dianjurkan di dalam Islam karena tidak ada manfaatnya bahkan lebih banyak mudaratnya. Hal itu dikarenakan pada saat balimau antara laki-laki dan perempuan kerap bercampur baur yang justru mendatangkan maksiat. Selanjutnya, Wako juga menganjurkan untuk melakukan hal-hal lain seperti menyiapkan diri dengan hal yang positif menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah dan menjadikan bulan Ramadhan sebagai harapan untuk menuai berkah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga bulan Ramadhan kali ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati DLT Kalak BPB di Kota Padang yang kami hormati Pala Besarnas Tantor Kota Padang yang kami hormati Pala Dinas Sosial Kota Padang yang kami hormati Pala Perhubungan Kota Padang yang kami hormati Pala Satuan Polisi Pangun Raja Kota Padang yang kami hormati Pala Dinas PLT Damkar Kota Padang yang kami hormati Pala Dinas Pariwisata Kota Padang yang kami hormati yang kami hormati Ketua Forum KSB Kota Padang yang kami hormati Ketua Serikandi Kota Padang yang kami hormati Ketua Tarunasi Ayo Bencana Kota Padang yang kami hormati Bapak Ibu semua Satuan Kops dari masing-masing WPT yang hadir serta hadirat yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam kita dapat berkumpul pagi hari ini InsyaAllah dalam rangka gelar pasukan pengamanan PAM 45 di lingkungan pemerintahan Kota Padang untuk tahun 2022an masih kita bermohon semoga tindakan kita ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang telah diambangkan kepada kita Selamat malam Assalamualaikum yang dihadiahkan kepada Nabi Musa Muhammad dan keluarganya Talla'ullah wa'alaiksalam Allah masalli ala Muhammad wa'alaikmuhamad Bapak Ibu yang kami hormati InsyaAllah beberapa hari lagi kemudahan InsyaAllah besok malam kalau tidak ada perubahan-perubahan ketentuan dari pemerintah pusat maka kita yang beragama Islam InsyaAllah akan memulai kegiatan bulan suci Ramadan yaitu Salat Tarwih berjamah memudahkan InsyaAllah bulan ini Ramadan ini akan lebih baik baik dalam pelaksananya dalam kondusinya dalam ketertibannya karena InsyaAllah InsyaAllah pandemi Covid mudah-mudahan sudah mulai melanggai dan untuk itu ini adalah momentum untuk warga kita kita semua untuk dapat menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sukacita sepenuh hati orang siapa yang dengan senang hati dengan bahagia datangnya bulan suci Ramadan InsyaAllah janji Allah aram kulitnya disentuh api neraka ini dengan senang dan InsyaAllah kita diberikan momentum yang terbaik setelah dua tahun terakhir sama-sama kita rasakan bahwa semua kebiasaan kita terkekang waktu itu kita berharap suci Ramadan ini harus yang terbaik dalam hidup kita dan InsyaAllah tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu yang menghormati tentu menjelang memasuki bulan suci Ramadan ada beberapa kebiasaan kearifan lokal yang selalu dilaksanakan oleh kita semua warga kata-kata terkhususnya yaitu tradisi Bali Mau benarnya tradisi Bali Mau ini wajar-wajar saya karena memang hakikatnya adalah yang tadi kita harapkan senang bahagia menyambut bulan suci Ramadan sehingga ada suatu etik apa keinginan untuk melihatkan kepada Sang Khalid bahwa kami hambanya ingin ya mensucikan diri itu adalah suatu hal yang memang sudah lama kita laksanakan namun dengan perkembangan zaman perkembangan teknologi oleh para generasi generasi muda kita momentum Bali Mau ini sudah disalah gunakan ingat kuncinya sudah disalah gunakan berapa waktu yang lalu mengibat koordinasi dengan Kapolreska Ruta Padang tradisi Bali Mau ini sudah menuju ajang maksiat ini dilihat oleh warga Ruta Padang dan mereka sampaikan kepada kita pemerintah Kota Padang dan tentu pemerintah Kota Padang saya Yogyanya mewujudkan ketertiban itu untuk itu pada kita semua harap memaklumi kita harus bahu membahu membantu satu sama lain membantu Bapak Ibu kita dari Pori dan TNI yang insyaallah jika tidak ada arah melintang besok akan kita laksanakan pengawasan tersebut kepada semua satuan harap menyiapkan diri kita harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh hampir seluruh warga Kota Padang semua warga Kota Padang menginginkan suasana yang nyaman tidak ada yang salah memang tapi kami berharap memudahkan besok kita bisa mengawasi ya mengawasi kegiatan dari balimau tersebut tersebut Allah meskipun ada yang mungkin tidak menerima hatinya tapi insya Allah hampir seluruh warga Kota Pada mendukung kita karena Allah mendukung kita akan lebih baik generasi muda kita menyiapkan dirinya untuk beribadah di malam pertamanya Ramadan 1443 akan lebih baik karena sebiasanya telah melakukan gigi atas seharian banyak yang kecapean sehingga mereka tidak ikut melaksanakan ibadah malam hari di Ramadan inilah salah satu upaya kita dan insya Allah dapat kita lakukan bersama terima kasih pada pimpinan dan juga bapak ibu semua yang telah menyiapkan gelar pasukan ini insya Allah kita bersama-sama memwujudkan Kota Pada yang madani dan adamis kita jaga tradisi ini yang baik insya Allah apapun yang ibu bapak lakukan pasti akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat terima kasih wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022 kami memang sengaja menggelar apel persiapan pasukan untuk pengamanan tradisi balimau di Kota Padang sesuai dengan keputusan rapat kami bersama dengan Porkopinda dan juga Pak Jelis Bulama Indonesia Kota Padang Nenak Kota Padang Dewan Masjid Indonesia Kota Padang dan semua ormas kita sepakat untuk kegiatan tradisi balimau di Kota Padang ini tidak kita adakan ini demi menjaga kenyamanan kita bersama dan kita berharap pada anak-anak kita kepada generasi muda kita menyiapkan dirinya untuk beribadah dan menjaga insya Allah di malam pertamanya Ramadan 1443 dan ini memang kami gelar semua dari seluruh unsur ada Sampo PP ada BPPD ada Disbook ada juga dari Basarna ada juga dari KSP ada Damkar dan juga banyak ya ada Serikandi ada dari Tartagana ini memang kita membuatkan kegiatan kita besok insya Allah untuk pengamanan tersebut kita akan bersama-sama dengan TNI dan Polri untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan keluarga dengan keluarga orang tua kerabat tetangga dan rekan sejawat untuk memasuki bulan puasa terkait digelarnya apal pesukan pengamanan Pambalimau kali ini menurutnya sangat penting dilakukan guna melihat sampai sejauh mana kesiapan personil dalam melaksanakan Pambalimau 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 TK Laksa BPBD Arfian semoga dengan pengawasan yang akan dilakukan ke sejumlah area pemandian di Kota Padang nantinya berjalan maksimal selain dibantu unsur TNI Polri serta dukungan dari stakeholder terkait seperti Basarna serta organisasi kebencanaan yang ada dalam apel pasukan pengamanan Pambalimau di Kota Padang tersebut Polri Kota menyaksikan langsung gelar armada dan mencek kesiapan peralatan untuk pelaksanaan PAM nantinya di peliputan Padang TV selamat menikmati Pambalimau Pambalimau dan berkini Terima kasih mesin Terima kasih.